yang disimpan emas, permata, intan, merah delima, biji-bijian, dan arang peninggalan Matarambuno yaitu era rakaipangkaja diawawah isang yang prasada kabaktian isima kajuru gusalian iman anjung jangan lupa subscribe, like, dan komen Majapahista di klub salam alam Majapahista di klub kali ini mengunjungi situs pendem di desa pendem kecamatan Junrejo kota Batu, Jawa Timur situs pendem ini merupakan situs kuno peninggalan Matarambuno yaitu era rakaipangkaja diawawah di dalam prasasti sangguran tahun 928 Masai diberitakan prasasti ini sekitar 1 km dari lokasi ini tentang memuat informasi tentang candi ini yaitu isang yang prasada kabaktian isima kajuru gusalian iman anjung artinya candi ini adalah tempat namanya sang yang prasada yang berada di mananjung diduga mananjung ini merupakan nama kuno dari desa pendem itu sendiri batu batanya ini berukuran panjang 36 dengan lebar 26 dan tebal 10 cm ini juga menepis bahwasannya tidak seharusnya bangunan yang terbuat dari batu batah itu merupakan pendinggalan kerajaan Majapahit disini Mataram Kuno Jawa Timur ini juga meninggalkan sebuah candi yang terbuat dari batu batah sangat anu candi ini merupakan bagian dasar terlihat dari batu batah yang kemudian bagian tengah dan atasnya sudah runtuh total dalam cacatan arkeologi tahun 1812 eksistensi candi ini masih ada dalam laporan-laporan pemerintah kolonial Belanda tetapi kemudian sejak tahun 1812 sampai tahun 1990-an candi ini sudah begitu terpendam di dalam tanah kemungkinan candi ini memang sengaja dipendam di dalam tanah sehingga kemudian menjadi asal-usul dari nama desa ini yaitu desa pendem candi ini terlihat berukuran 7,5 meter kali 7,5 meter dan di bagian tengah ada sumuran candi yang berukuran sekitar 2 kali 2 meter yang di dalamnya ada peripih yaitu tempat kemudian peripih mari kita lihat peripih bentuknya seperti apa kadang peripih itu terbuat dari batu berlubang 9 ada yang berlubang 12 ada yang berlubang 6 tetapi di sini keunikannya peripih berlubang tunggal atau 1 mari kita telusuri peripihnya ilah yang dinamakan dengan sumuran candi di setiap candi besar dan pendharmaan selalu di tengah dasar ada sumuran candi di dalam sumuran candi inilah kemudian di tengahnya ada sebuah peripih yang terbuat dari batu andesit dengan di sini satu lubang dengan kedalaman sekitar 36 cm di dalam peripih inilah kemudian disimpan emas permata intan merah gelima biji-bijian dan arang atau kemudian diperkirakan juga abu jenasa seorang raja peripih inilah yang kemudian dipercaya sebagai pedagingan atau arwah atau jiwa dari candi itu sendiri pada tahap ekskavasi atau penggalian tahap 4 oleh BPCB jating di dalam sumuran candi ini ternyata ditemukan banyak serpian-serpian perunggu nah ini bagaimanapun juga serpian perunggu ini kemudian menemuatkan bahwasannya dalam prasasti sangguran itu memang yang prasada ini kemudian untuk isimakajurugusalyan atau komunitas pandai logam pandai logam dimana pada masa kuno perunggu itu merupakan senjata kenapa tidak digunakan besi karena besi pada masa kuno itu nembek dalam hal berperang lebih kemudian lebih kuat menggunakan alat-alat yang terbuat dari perunggu kemudian dalam ekskavasi tahap 4 ini juga BPJP Jatin juga menemukan dua buah koin dua buah koin yang pertama bertuliskan Netherlands Indiesel tahun 1825 dan yang satunya bertuliskan Java tahun 1810 ini menandakan di tahun-tahun 1810 atau di tahun tahun 1825 ini candi ini kelihatannya masih ada belum tertimbun atau belum tertimbun sehingga kemudian koin-koin ini ada di sekitar di sekitar bangunan candi ini pada masa kolonial Belanda sehingga kemudian tahun-tahun setelah itu sekitar tahun-tahun sampai tahun 1990 kemudian candi ini terpendam terlihat batu-batu border-border batu-batu yang berada di sumuran candi maupun di atas permukaan candi yang bercampur tanah ini memang sengaja ada indikasi sengaja bangunan candi ini telah ditimbun atau dipendam tetapi yang sangat misterius adalah di dinding sumuran bagian sebelah barat jejak pembobolan sumuran candi pembobolan sumuran candi sebelah dinding barat sumuran candi ini diduga mengambil harta karun candi itu sendiri yang berada di dalam peripi lihatlah peripi bagian barat ini jejak pencongkelan secara paksa untuk mengambil harta karun tersebut tahun 2020 sebenarnya dimulai dari penggalian kubur untuk makam karena ini merupakan bagian dari kompleks makam di lokasi ini memang ditemukan lembu nandi dan yoni menandakan candi ini dahulunya besar bersifat agama siwa karena lingga yoni ini merupakan perwujudan dari dewa siwa dan nandi atau lembu ini merupakan wahana atau kendaraan dewa siwa itu sendiri dengan dalam prasasti sangguran tahun 928 yaitu tentang adanya kalimat ihsang yang prasadja kabaktian isi makajuru gusalian imananjung menandakan bahwasannya nama kuno dari candi ini adalah mananjung bagaimanapun juga peninggalan-peninggalan yang sangat luar biasa tiada duanya ini kita wajib melestarikannya karena merupakan aset budaya peninggalan leluhur kita yang tidak ternilai harganya semoga kemudian ekskapasi selanjutnya bisa merampungkan situs ini sebagai destinasi wisata budaya jangan lupa subscribe like dan komen majapahista di club sangat eno selamat menikmati selamat menikmati